Oh ini ya cuman khasnya dimana eh seriusan khasnya gilirnya Cik ya ampun ya ampun dan iya gua taunya dari viewers ya ada yang kasih tahu ini sekarang kita coba aja kalau misalnya kalian lihat sih di bawah sini ada server ya ada server-server Jepang sama si ya kita coba yang si aja dan kalian loginnya pakai ada Facebook ya Google juga sama gas akun ini gua mainnya di HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro HP kentang nih jadi ya ya kita lihat ya apakah lancar atau enggak nomor dulu ya nama-nama-nama dulu oke jadi kalau misalnya kalian pengen main di Amulater boleh ya kena gratis soalnya ya that by Daylight yang PC itu bayar soalnya eh iya kita tutorial dulu ya juga bukan player dbd ini terlalu gede sih ya suaranya oke jadi ini game survival ya dimana kalian mainnya sama player lain kelihatan ini grafiknya udah let's see the graphic here control ada emasis ya udah pakai aja emasisnya ini grafiknya nggak bisa disetting kayaknya ya oke ya ya ini buat kamera yang di jalan ya you can swipe on on the movement control to lock in trending oh itu dia ya ini terlalu guna sih ya oke kita bisa lihat ke belakang ya ini sejauh nih optimize banget sih crouch jadi buat nggak terlalu bunyi ya kalau misalkan jalan itu ini kita selompat disini ini oh ini ya lompat ya repair jadi tugas kita tuh repair repair gitu ya ada quest quest gitu dimana kalian harus kerjain oke sebenarnya game ini gampang ya yang penting lebih kerja sama ya sama kalian dimana kalian bisa keluar dari sini kita coba sembunyi disini ya oke kan ada killer sih nah jadi untuk killernya juga itu player ya jadi diantara player yang satu game itu salah satu bakal jadi killer kita tangkap nih mati oke 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 ya jadi saatnya kita keluar yang kita harus selamatin si oke ya ini 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 ya di unlock terus kabur kita yuk ya oke setau gue kalau misalnya pas repare kalau banyak makin banyak orang tuh makin cepet ya ini bisa lihat cepet jadi kita bisa membuka ini untuk membuka pintu dan kita kabur gitu loh dia gameplaynya hanya segitu doang itu ya kita buka semua benda-benda ya oke jadi kita selesai kesini tinggal satu ya disini kalau misalnya tinggal satu ya paling satu orang itu bisa keluar kita coba ya mainkan tutorial untuk killernya aku skip aja karena gak penting juga caranya gue kalau misalnya kalian masih baru belajar dulu di tutorial ya jadi kita bisa tahu fungsinya apa gitu ditemukan untuk kalian yang mungkin belum pernah main game seperti ini ya game survival gancur ini kayaknya dikejar oke mana dia tuh ini dia kabur deh oke bisa pukul ya hmm mana dia tuh kabur deh kita cek di pintu sini karena dia masuk ya mampus loh untuk cara main killer lebih karakter apa umpan ya bisa taruh di hook sini buat umpain datang nah tapi kadang juga suka ada yang bunuh langsung ya jadi survival langsung dibunuh tergantung cara kalian main ya oke jadi ya ini gue buka pintu oke ada trap situ ya akan ambil mati dia masih hidup oh masih diangkat tuh kita gantung disini ini dia kita gantung eh tinggal cari satu lagi kan bilang find and kill the last survivor oh udah oke udah-udah ya udah di trapper sekali lagi ya tutorial terakhir sebelum gue cobain untuk mainnya gimana advance killer tutorial oke ketika bergerak kita bisa tekanan tahan ya untuk oke di kayak gini eh gimana sih oh my god nah kayak gitu ya jadi kadang juga suka dibunuh gitu terutama untuk para player survivor yang udah sering main ya jadi agak susah untuk dimenangin oh oke aja waynote ya jadi ya ini untuk event-event yang saat ini berlaku ya bisa ambil disini ntar aja kita lihat ya kita langsung ke gameplay dulu nah season 1 kan karena memang baru mulai di server C gitu ya ini dapat hadiah-hadiah ya kita bisa lihat ini ntar gue coba cek di setting ya oh disini ya settingnya bahasa cuma dari Inggris Taiwan Thailand Korea Jepang ya oke jadi quality setting bisa sampai ultra ya gue gak yakin HP gue bisa ultra tuh kalau misalnya kalian bisa silahkan ya oke kita coba main dulu sekali ini ada ranking match sama quite match kita rank aja ya oke kita posen dulu ya bareng-bareng ya ekip perk oke offering gak ada coy jadi ya semoga juga lama sih meskipun lo juga grafiknya udah lumayan sih ya apalagi misalnya kalian pengen bisa main sampai di ultra ultra grafik ya gambarnya bisa lebih bagus lagi agak susah ya kita coba yang quick match aja ya eh ranking agak susah deh nah udah ya jadi kalian bisa lihat gameplaynya seperti apa jadi ada 4 orang ya 4 survivor lebih tepatnya satunya killer gitu kita lihat siapa yang killer disini kalau saya cupu maku mie aja ya karena sumpah gue belum pertamain juga terakhir gue main tuh yang mirip DPD namanya apa sih identify 5 kalau gak salah ya namanya ya terus 4 main bentaran mirip-mirip lah sama DPD nah ini ya kita sebagai survivor ternyata oke eh oh oh itu mana sih ya gue bagi killernya gitu tetap masuk sini ya oh really tuh kayak dengar ada suara oh my god really kan di dalam deh masuk deh hehehe 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 ini orang gak deh gak deh gilaan ya siapa gak lagi ini kita coba ripro ya ripro ya bantu ripro ya bantu ripro lah oh my god iya iyalah ternyata harus sialan gue liat nah ah really jadi harus pas disitu ya di pas di kotaknya eh ya ampun killer ya ampun dah ayo ayo kita wiggle ya lo kan salah kok bisa habis wiggle oh my god dilepas tuh lo ngapain coba itu player game black hehehe diselamatkan lagi gimana sih hehehe gak perlu anjir goblok kali gitu kita ngikut aja deh ini apa sih cleanse totem itu gilernya ya gilernya kayak itu kita bunuh lah kita kabur lah cu nah disitu lagi ngapain coba disitu mungkin kita harus repair itu soalnya kita coba jalan disini ya ada ada apa disini woy lu bawa-bawa mad kids yeah mad kids di bawah tapi kagak di masalahnya kita harus repair disitu gitu daripada kalau salah lagi gua blok aja gitu kita liat ya yaelah ya yellah jubo amat lho really edudududududududududududu gila yang itu gua lagi Mila hehehe repair ini mana sih ya jangan disini juga gitu soalnya harus 4 generator ya keluarlah waduh kabur lanjir ini harus kabur kemana ini oh ini ya sialan boleh kejar lagi lari gimana gue nanti coba ini di belakang gue ini deh tapi darahnya darahnya keliatan gitu loh enggak apa sih coba deh waduh trip kayaknya lain pada kabur deh ah iya elah gitu doang langsung isi ayo ayo ya ampun nah eh oke jir itu masalah darah gue keliatan gitu ngapain zembunyi coba ya ampun gue sini deh kakak ada darah atau apa gitu kan aneh aja gitu yang lain kemana sih satu deh sekarang kita harus repair yang satu sini ya eh udah jir kan ini pada dc atau gimana sih orang-orang nih tuh gilirnya disitu lah ika terus kita kemana gitu kan ini udah deh oh dihilang dua lagi ya dua generator lagi yang harus di ya iya lalu heal juga buru-buru-buru satu lagi ya satu lagi yang belum oh my god masalah kalau nervous dia jantungnya warna merah gitu mana lagi sih repair satu lagi dimana oh gue udah kejar dong oh ini ya bantui-bantui ayo ayo yaelah kabur dong kabur-kabur-kabur anjir nah jis aduh gua lagi ngejar larinya gimana sih gak ada tap-tap gitu ya oh shet oh ini ya bergejar hehehe hehehe eh oh ini deh bodo amat deh kita escape ya apa sih disini ohh ini ya wah Baldong smoke-nya dibawah juga terlihat oke oke udah ya kabur ya kaburnya gimana lagi siin 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 eh mana pintunya cuy ya dilih mana cuy mana cuy ini ikut aja sini kan oh my god pintunya dimana cuy sini kan kayak ini deh ya iyalah pintunya dimana oh disini ternyata ya sini sini itu ya harusnya ya eh mana pintunya cuy ya iyalah gak hafal tempat nih suram kali ya ini kalau gue ditangkap suram kali nih pintunya sebelah mak the hatch is open aslinya mana cuy ah tinggal gue sendiri ya sialan aslinya dimana cuy serius serius yang dimana ya ampun kok gak hafal tempat lagi bukan disini juga gitu loh ya ampun pintunya 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 ini kah oh ini ya cuma hasen dimana eh serius yang hasilnya gilirnya cuy ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun yaa bodoh lah hehehe hehehe lolol kali ya ya bodoh lah ya mati kita ngacis hehehe hehehe gak tau ya tuh headsnya gak tau pintu-pintu keluar gak tau bodo amat jadi gitu ya untuk gameplay dari dbd mobile ya jupu kali ya guenya ya tapi yaudahlah kurang lebih seperti itu ya dan untuk link yang bakal gue share di deskripsi itu playstore ya jadi kalian bisa mampir disana untuk itu dan lumayan lancar juga selama kalian pake low graphic gitu ya apalagi nih doangnya tapi ya sehingga bisa belajar gitu ya untuk main jadi gitu dia untuk gameplaynya gue Risu dan see you next time sub indo by broth3rmax